Tepat pada Rabu 14 Februari 2024, sekitar 204 juta warga Indonesia akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan presiden atau wakil presiden atau anggota legislatif di berbagai tingkatan. Entah disadari atau tidak, pelaksanaan pemungutan suara dalam beberapa pemilu terakhir selalu dilakukan pada Rabu. Ada apa dengan hari Rabu? Apakah ini hanya kebetulan atau ada tujuan tertentu atas pemilihan hari Rabu sebagai hari pemungutan suara? Pada pemilu 2019, pemilu pertama yang serentak di lima kota digelar pada Rabu 17 April. Begitu pula pemilu legislatif 2014 diadakan pada Rabu 9 April. Belanjutkan pemilihan presiden pada Rabu 9 Juli 2014. Sejak di pemilu 2014 itu, praktis hari pemungutan suara dalam pemilu tak pernah berubah, selalu hari Rabu. Namun awalnya pemilu tidak dilaksanakan pada hari Rabu. Di era setelah reformasi, hari pemungutan suara seringkali berubah. Pada pemilu 1999, pemungutan suara digelar pada Senin dan tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, yakni 92,7%. Namun pada dua kali pemilu selanjutnya, partisipasi pemilih mengalami tren penurunan. Di Pilek 2004 yang dilaksanakan pada Senin 5 April, tingkat partisipasi pemilih menurun menjadi 84,07%. Bahkan saat Pilpres, tingkat partisipasi turun dibandingkan Pilek. Pada Pilpres putaran pertama, pemungutan suara digelar hari Senin dengan tingkat partisipasi 78,23%. Sementara putaran kedua juga digelar di hari Senin, partisipasi pemilih kembali turun menjadi 75,24%. Ketika Pilek dan Pilpres 2004 yang digelar saat awal pekan terus mengalami penurunan pemilih, hari pemungutan suara pada pemilu 2009 akhirnya diganti menjadi Kamis. Namun perubahan hari pemungutan suara pada Senin menjadi Kamis tak berdampak pada partisipasi pemilih. Di Pilek 2009, partisipasi pemilih sebanyak 70,99%. Sementara itu, partisipasi pemilih saat Pilpres yang digelar rabu sedikit naik dibanding Pilek, yakni 71,17%. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Pudiman mengatakan, penentuan hari pemungutan suara selalu mempertimbangkan potensi partisipasi pemilih. KPU periode 2012 hingga 2017 kemudian mengevaluasi hari pemungutan suara. Hasil didapatkan, libur nasional untuk pemilu di hari Senin justru dimanfaatkan pemilih untuk memperpanjang libur akhir pekan. Sementara jika pemungutan suara dilakukan pada Kamis, masyarakat cenderung ingin mengajukan cuti untuk hari Jumat. Dengan demikian, mereka bisa mendapat libur selama 4 hari, hingga minggu, dan berlibur ke tempat yang jauh dari TPS terdaftar. Oleh karena itu, KPU menetapkan hari pemungutan suara pada Pilek dan Pilpres 2014 pada hari Rabu. Langkah tersebut akhirnya memberi dampak positif, karena partisipasi pemilih di Pilek yang digelar pada Rabu 9 April 2014 mencapai 75,11% atau meningkat 4,12% dibanding Pilek 2009. Sementara untuk Pilpres, yang juga dilaksanakan di hari Rabu, partisipasi pemilihnya 69,58%. Menurut Arief, penentuan Rabu sebagai hari pemungutan suara merupakan pilihan paling memungkinkan di antara hari-hari lain. Sebab Rabu berada di tengah minggu, sehingga kemungkinan orang untuk memperpanjang libur atau cuti lebih sedikit. Sebab pengajuan cuti akan menjadi lebih lama. Berbeda halnya jika pemungutan suara dilakukan pada hari Senin ataupun Kamis. Pada pemilu 2019 yang merupakan pemilu serentak 5 kotak yang pertama, KPU kembali menetapkan hari pemungutan suara pada Rabu. Pilihan itu pun berdampak signifikan karena mampu meningkatkan partisipasi pemilih menjadi 79,01%.